. Kebocoran gas 3 kg membuat rumah dan seisinya dilalap si jago merah. Kejadian itu tepat di Dusun Gunung Haji, Pekon Ampai, Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus pada Jumat 20 Oktober 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Musibah itu menimbulkan kerugian material sekira mencapai 100 juta rupiah. Kejadian itu disebabkan oleh gas bocor yang tidak diketahui dan memicu kobaran api dan menyambar seisi bangunan rumah dan warung berukuran 6 x 9 meter, kobaran api dengan cepat sekali melalap bangunan yang terbuat dari papan kayu. Ada pun pemilik rumah yang dibantu oleh warga lainnya sempat menyelamatkan sepeda motor dan televisi, dengan cepat kobaran api melalap dan tidak keburu sehingga pakaian dan lainnya hangus terbakar kecuali pakaian yang melekat di badan. Berapa anaknya? Dua. Anaknya dua. Ini saudara, masih saudara di sini? Adek. Adek, ya tolong ya. Siapa yang tuan rumahnya ini, bapaknya? Nah ya, diperhatiin, lambat-lambatlah kita bersama-sama gotong royong dari seluruh masyarakat. Ketika masyarakat ini ada rasa pedulinya ketika masyarakat kita lingkungan, yang ada kena masyarakat, aparat pekuan kepala busun, begitu saja yang lain, mendoakan minimal, mendoakan kesempatan kita ini semua, yakin lah kita, pasti kita. Pilihnya, menggerakkan masyarakat, masyarakat juga bergotong royong, saya himbau juga pada jajaran seluruhnya, juga kepada masyarakat agar supaya di musim kemarin yuk kita waspada terhadap pertama, kalau kita merokok jangan sampai membawa merokok sembarangan. Yang kedua, kalau ada pembakaran-pembakaran lahan, tolong pembakaran lahan itu agar supaya bisa dibersihkan dulu, diatur dulu agar supaya jangan sampai kena dampak kebacaran. Musibah kebakaran mengundang simpati Camat Limau, Yusef bersama jajaran, dan kepala pekon Ampai Joni Saputra meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan sembako yang dibantu oleh aparat desa bersama warga. Sekaligus melakukan gotong royong membenahi reruntuhan dan puing-puing sisa kebakaran. Aparat maupun warga mengupayakan bantuan kebutuhan paling mendesak yaitu logistik makanan dan pakaian. Korban juga membutuhkan tempat berteduh mengingat seisi rumah sudah rata dengan tanah. Korban kebakaran mengalami kerugian senilai ratusan juta lebih yang terdiri rumah senilai 70 juta rupiah, perabotan 16 juta rupiah, barang dagangan warung 8 juta rupiah, tabungan 6 juta rupiah 500 ribu, dan dua ponsel seharga 2 juta rupiah. Dari Pekon Ampai Tim Bintang 38, Umar Dhani menginformasikan.